Pemirsa kebakaran juga terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah, sebuah kafe yang baru beroperasi dua hari ludes tebakan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, karena sebelum api membesar, seluruh karyawan serta pengunjung berhasil menyelamatkan diri. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi sesaat setelah listrik di kafe itu padam. Tak lama berselang, tiba-tiba terjadi ledakan yang disertai percikan api dari bagian barat dan menjalar ke seluruh bangunan kafe. Dan akibat kejadian ini, pemilik kafe mengalami kerugian miliaran rupiah.